Halo, selamat datang di Be Accounting. Sebagai pebisnis pemula yang baru saja mengawali bisnisnya di bidang kuliner, Anda pasti mengalami salah satu tantangan ini, yaitu menentukan harga jual makanan. Semua pebisnis pasti ingin memperoleh keuntungan yang layar, tetapi tetap memperhitungkan modal yang sudah dikeluarkan. Modal yang sudah dikeluarkan seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya operasional, dan lain sebagainya. Jadi, apa sih yang harus dilakukan oleh pebisnis pemula untuk menentukan harga jual makanan? Simak video ini sampai selesai, karena Minbi akan membagikan 7 cara menentukan harga jual makanan beserta rumusnya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan rumus markup pricing. Rumusnya adalah harga jual sama dengan biaya bahan baku modal ditambah dalam kurung biaya bahan baku modal dikali markup. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Misalnya Anda ingin menjual makanan sebelak dengan modal Rp10.000 dengan persentase keuntungan yang diinginkan 20%, maka markup pricing-nya adalah harga jual sama dengan Rp10.000 ditambah dalam kurung Rp10.000 dikalikan 20% sama dengan Rp12.000. Jadi, harga jual satu porsi seblak adalah Rp12.000. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus margin pricing. Rumusnya adalah margin sama dengan dalam kurung harga jual dikurangi harga modal dibagi dengan harga jual. Contoh penerapannya dalam bisnis adalah sebagai berikut. Misalnya, Anda ingin menjual satu porsi nasi udu komplit dengan modal Rp15.000, kemudian Anda ingin menjualnya dengan harga Rp25.000, maka margin pricing-nya adalah margin sama dengan dalam kurung Rp25.000 dikurangi Rp15.000 dibagi dengan Rp25.000 sama dengan 0,4 atau 40% jika dijadikan dalam bentuk persentase. Cara yang ketiga adalah harga bundling. Rumusnya adalah harga jual sama dengan dalam kurung modal dikali jumlah produk dikurangi dengan potongan harga. Contoh penerapannya dalam bisnis adalah sebagai berikut. Misalnya, Anda menjual satu porsi nasi ayam gepre dengan harga modal Rp15.000, lalu Anda ingin membuat harga bundling dua porsi nasi ayam gepre. Untuk menarik minat konsumen, Anda mengurangi harga modal sebesar Rp2.000. Maka, harga bundling-nya adalah harga jual sama dengan dalam kurung Rp15.000 dikalikan dua, kemudian dikurangi dengan potongan harga yaitu Rp2.000 sama dengan Rp28.000. Harga bundling ini bisa Anda gunakan sebagai media promosi saat launching produk. Meskipun keuntungan yang Anda peroleh lebih kecil, namun ini berpotensi untuk menjual makanan atau produk Anda lebih banyak lagi. Cara yang keempat adalah keystone pricing. Rumusnya adalah harga jual sama dengan 2 dikali dengan harga modal. Cara yang kelima adalah analisa harga kompetitor. Rumusnya adalah harga jual sama dengan harga kompetitor ditambah dengan tambahan nilai harga. Cara yang keenam adalah perhitungan laba rugi. Rumusnya adalah harga jual sama dengan biaya produksi ditambah dalam kurung biaya produksi dikali markup. Cara yang ketujuh yaitu dengan menggunakan metode persepsi nilai. Rumusnya adalah harga jual sama dengan persepsi nilai ditambah upah tenaga kerja, ditambah bahan baku, ditambah overhead. Nah, itu tadi adalah tujuh cara untuk menentukan harga jual makanan yang pas untuk bisnis kuliner Anda. Setelah menentukan harga jual makanan, jangan lupa melakukan analisa untuk melihat apakah harga yang Anda tentukan sudah sesuai dengan standar pasar dan dapat diterima oleh konsumen. Semoga tips ini dapat membantu dalam perjalanan bisnis kuliner Anda ya. Terima kasih telah menonton video kami. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam, let's be free! Terima kasih telah menonton!